Terima kasih. Terima kasih untuk Anda yang disini, nanti kita ada juga polling yang tidak kalah pentingnya yang untuk Anda ketahui. Tapi sebelum masuk ke polling berikutnya, ada satu hal yang cukup menarik perhatian saya, berbicara mengenai bekerja keras. Pak Mario, apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah bekerja keras, tapi belum mendapatkan apa yang kita inginkan? Super sekali, pertanyaan yang super sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ada dua pintu, satu pintu lemari, satu pintu keluar. Anda mau keluar, Anda buka pintu yang mana? Apa akibatnya kalau Anda buka pintu lemari? Dimarahi istri, ngapain geratak-geratakin isi lemari? Oke, sekarang orang yang bekerja keras, sudah jujur, rajin, berpikir baik, ramah kepada sesama, mengabdi kepada atasan, ramah kepada pelanggan, belum sukses-sukses. Kira-kira yang dibukanya pintu apa? Pintu lemari. Eh, harus diakui banyak orang tidak ikhlas menerima bahwa dia telah melakukan sesuatu yang salah dengan baik. Membuka pintu lemari kan salah, tapi baik sekali, rapi, sopan, selamat pagi, tutup lagi, gitu bayangkan? Berapa banyak orang yang melakukan hal yang tidak tepat dengan cara yang indah sekali. So, jangan takut untuk membuat keputusan baru. Jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru. Kalau Anda katakan gini, tetapi sukses butuh waktu, Pak Mario. Betul nggak? Demikian juga gagal, butuh waktu. Kalau Anda belum sukses umur 40, gagalnya pada umur berapa? 40. Berarti kalau gitu dibutuhkan, waktu yang sama untuk gagal, dengan untuk sukses, mengapa tidak meniatkan keberhasilan? Pastikanlah Anda melakukan hal-hal kecil, dengan ikhlas, dan menuju gambaran yang besar. Anda tidak bisa melakukan sesuatu dengan harapan kecil. Melakukan hal-hal kecil dengan gambaran besar di masa depan, menjadikan yang kecil ini teratur menuju yang besar. Sehingga Anda tidak bergaul dengan orang-orang yang salah, tidak mengeluhkan hal-hal yang salah, tidak melakukan hal-hal yang tidak ada gambar besarnya di masa depan. Tanggung jawab kita sendiri. Bekerja keras itu lebih masuk akal daripada mendengarkan ramalan nasib. Iya dong? Karena kerja keras adalah peramal nasib yang paling masuk akal. Super Pak Mario. Bekerja keras adalah peramal nasib yang paling masuk akal. Super sekali. Baik, sekarang saya minta Anda untuk kembali mengambil alat polling Anda. Kita akan melakukan polling sekali lagi. Dan hasilnya akan kita tentukan juga saat ini. Anda pilih satu dari tiga pilihan ini. Tuhan sudah menyerahkan kewenangan untuk nasib kita sendiri. Mengapa orang masih menyalahkan nasib, bukan dirinya? A. Salah didik dan pengaruh lingkungan. B. Belum menerima pengajaran yang baik. C. Sudah mengerti tapi malas. Suka mengeluh dan menyalahkan orang lain. A, B, atau C. Silahkan Anda tentukan sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan. Dan kami akan langsung menghitung seperti apa hasilnya ya. Kita akan hitung. Ini juga digabungkan dengan Anda yang sudah memilih di mtgwpol.com. Dan hasilnya adalah setelah kami hitung untuk pilihan A, B, atau C. A. Akan segera kita ketahui yang salah didik dan pengaruh lingkungan hanya dipilih 11%. Yang B, 21%. Yang sudah mengerti tapi malas, suka mengeluh dan menyalahkan orang lain. 68%. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih, Pak Riau. Terima kasih, Pak Riau. Super sekali. Kalau ada orang bilang ngomong itu gampang, harus datang di studio ini untuk tahu persis. Bahwa untuk ngomong itu setengah mati susah. Ya, Pak. Hanya kita di studio ini yang tahu. Siapa yang ambil opsi A? Yes, Pak. Silahkan. Selamat malam, Pak Mario. Selamat malam, Pak. Salam super. Kenapa saya memilih A? Yaitu salah didik dan pengaruh lingkungan. Karena yang saya rasakan selama ini dari ajaran orang tua terutama, Pak. Dari mana seorang tua saya sudah mendidik saya juga dari kecil sampai sekarang. Dan juga diatur untuk lingkungan sekitar. Jadi saya diajarkan bagaimana pengaruh dari lingkungan yang baik dan yang buruk. Super sekali. Jadi kalau lingkungannya pasif, malas, menghindari belajar, itu pengaruhnya bisa buruk. Dan akhirnya menyalahkan di luar dirinya. Tidak, tidak, tidak. Tidak begitu juga, Pak. Harusnya Anda itu bilang iya. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena tadi, Pak, proses hidup kan juga pilihan, Pak. Makanya ada... Oh, super. Jadi bisa milih malas atau milih rajin? Iya. Nah, Anda pilih yang mana? Saya pilih yang A. Pilih malas atau pilih rajin? Kalau saya pilih yang rajin, Pak. Iya, itu. Iya, siap. Maksudnya itu. Jadi kalau teman-temannya baik, lingkungannya baik, pengaruhnya baik. Bukankah begitu? Iya, karena kebaikan tadi, Pak. Oh, super sekali. Kalau gitu kita sementara apa, ya? B. Belum menerima pengajaran yang baik. Siapa ini? Sebelah kanan. Iya, Pak. Silahkan. Mengapa Anda pilih ini? Selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat super. Saya pilih B. Belum menerima pengajaran yang baik. Kalau orang sudah menerima pengajaran yang baik, Pak, saya tidak akan pernah menyalakan masalah. Super sekali. Jadi, di dalam tiga kata ini, Pak. Belum menerima pengajaran yang baik. Kata yang mana yang paling penting? Belum. Belum. Teman-teman? Pengajaran. Apa lagi? Ini bukan karena saya yang punya program. Saya sampaikan yang paling baik itu menerima pengajarannya sebaik apapun. Kalau tidak diterima, tidak jadi apa-apa. Tepuk tangan boleh? Nah, sekarang. Saya setuju, Pak. Berarti dia belum menerima pengajaran yang baik. Karena pengajaran apapun kalau diterima, pengajaran itu berkembang. Ilmu Tuhan itu hidup. Orang yang berilmu sedikit saja, lalu ikhlas melakukan, ilmu itu tumbuh. Banyak orang tidak tahu sebelum memulai usaha tahu. Tahu. Tidak tahu, usaha tahu. Lalu dia memulai ilmu Tuhan yang ada di dalam dirinya tentang panas, api, uap, asap. Itu berkembang. Untuk menjadi pabrik tahu. Jadi ingat, kalau Anda setiap kali makan tahu, ingat cerita. Tidak tahu pun tidak apa-apa, asal memulai makan tahu. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. C, siapa yang memilih C? Sudah mengerti? Yes, Bapak. Silahkan. Salam super, Pak Mario. Salam super. Dari Jakarta, Pak. Ya. Saya memilih C, saya sudah mengerti, tapi malas. Suka mengeluh dan menyalahkan orang lain. Kebanyakan orang begitu, Pak. Kalau gagal, paling gabang menyalahkan orang lain, Pak. Betul, Pak. Sering saya disalahkan. Padahal gagal itu kan karena dia salah mengambil keputusan. Betul sekali, Pak. Dari kata-kata itu, sudah mengerti, tapi malas. Suka mengeluh dan menyalahkan orang lain. Yang paling penting yang mana? Yang menjadi penggagal. Satu kata di sini yang paling... Malas. Mengeluh, jelek. Menyalahkan orang lain juga jelek, Pak. Malas begitu. Yang mana? Menyalahkan orang lain, Pak. Iya, orang lain aja yang kita salahkan, Pak. Malas. Orang malas, tidak mengerti. Jadi, sudah mengerti, ini kata-kata salah, Pak. Karena tidak ada, orang sudah mengerti, masih malas itu tidak ada. Makhluk pemalas itu indah sekali. Dia bisa ngantuk saat orang lain-rajin, loh. Dan tidak khawatir mengenai masa depan saat kita galau mengenai masa depan. Dia betul-betul bisa damai dalam kegalauannya. Nah, setuju, Pak. Berarti kalau begitu, C, itu kualitas penggagalnya adalah malas. Malas. Dan 68% dari sahabat kita di seluruh MTGW Poll memilih ini, ya. Betul, Pak. Betul. Super, terima kasih. Baik, Anda jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar. Tapi, sebentar lagi Anda juga akan bisa menyaksikan bagaimana Pak Mario berbincang-bincang dengan para pekerja yang mendapatkan nasib yang tidak sesuai yang mereka inginkan. Tetap bersama kami di MTGW Anda. Jangan kemana-mana, terus saksikan Metro TV. Kami segera kembali tentunya di Mario Teguh. Golden Ways. Terima kasih.